Heksin Ho Si Rase Hitam Jilid 5. Dengan menyalurkan tenaga dalam yang kuat, Ong Wui sesungguhnya tidak menderita kerugian apa-apa dari benturan serangan yang dilancarkan Net Ho A. Hanya saja, di luar takunya, tangan Net Ho A beracun, dan racun Tok Si Chiang yang ganas itu sering tak merembas ke dalam dagingnya. Untuk beberapa saat lamanya Ong Wui belum merasakan apa-apa dari serangan itu, tetapi setelah bertempur lagi beberapa jurus, tiba-tiba dia merasakan bahunya gatal dan agak kaku. Segera juga Ong Wui mengetahui bahwa dia telah terkena serangan racun. Di saat itu gerak-geriknya masih tetap lancar dan leluasa, itulah berkat kesempurnaan iwakangnya. Dengan tenaga dalam yang kuat itu, dia berhasil mencegah menjalarnya racun, mencegah mengganasnya racun itu ke dalam pemuluh-pemuluh darahnya, walaupun hanya akan berlangsung dalam batas-batas tertentu saja. Namun Ong Wui juga merasa menyadari bahwa daya tahan itu tidak dapat dipertahankan terus-menerus, lambat atau cepat tenaganya akan berkurang, dan yang terutama sekali ototnya akan menjadi kaku dan akhirnya dia akan rubuh sendirinya walaupun belum sampai terpukul oleh musuh. Sesungguhnya dia memiliki obat mustajab yaitu pil yang dibuat dari sari bunga swatlian, teratai salju, yang hanya terdapat di pegunungan Tiansan. Kerb pembuatan obat itu telah diperolehnya dari kitab Yoong Sin Pian, yang juga menyebutkan bahwa obat itu dapat memusnahkan segala jenis racun yang umum. Selanjutnya kitab itu juga menyebutkan bahwa sayang sekali bunga swatlian itu tidak mudah diperoleh. Kebetulan sekali Ong Wui tinggal di kaki pegunungan Tiansan dan sering pula memburu di sana. Oleh sebab itu, maka dia telah beberapa kali menemukan bunga yang luar biasa itu dan bisa membuat pil-pil manjur mustajab itu hanya saja. Sayangnya, Kerb pengobatan keracunan Toksici yang tidaklah cukup menelan pil-pil swatlian saja, dia harus pula beristirahat sambil mengerahkan pernapasannya dengan Kerb bersemedi. Kalau tidak, akan sia-sia saja dia menelan pil itu. Kini dia tengah melakukan pertempuran mati-matian dan tidak ada waktu untuk dia menuruti aturan Kerb pengobatan itu. Apa dayanya sekarang benar-benar Ong Wui murka sekali, dia menghadapi jalan buntu dan terjepit. Agaknya kematiannya sudah tidak terlakan pula dari mati percuma, lebih baik dia membawa serta beberapa orang musuhnya untuk menghadap Raja Aherat. Tetapi kalau dia mati sebelum musuhnya, atau terbasmi semuanya, keadaan keluarganya tentu akan menjadi lebih berbahaya sekali. Seorang diri Kim Bian Hu tentu akan menghadapi tugas yang jauh lebih berat lagi untuk menghadapi musuh-musuh mereka yang memang memiliki kepandayan tinggi dan cukup sempurna itu. Dengan pertimbangan seperti itu, karena putus asa, dia menjadi nekat. Dalam perhitungannya, dia masih dapat mempertahankan diri selama kurang lebih 50 jurus lagi dan waktu itu hendak dipergunakan sebaik mungkin. Kini dia telah merobah Kerb berkelahinya tidak lagi dia menghiraukan serangan-serangan musuh, yang diutamakan adalah menyerang, dan terus saja dia melancarkan serangan-serangan yang kian lama kian hebat. Dengan tujuan membinasakan lawan-lawannya sebanyak mungkin, Ong Hwi telah mengeluarkan ilmu simpanannya dan dalam waktu yang cepat sekali dia berhasil mendesak hebat lawan-lawannya itu. Ong Hwi telah memperhitungkannya, kalau saja dia berhasil membinasakan sebagian dari belasan lawannya, maka Kim Bianhut seorang diri dapat menyelesaikan sisanya dan bolahlah dia mati dengan metu yang meram dan hati rela. Di luar dugaannya, Kim Bianhut sendiri sedang menghadapi bahaya yang tidak ringan. Para Gie Cian Siawia yang tengah dilawannya itu telah memperoleh bekal semacam senjata rahasia yang di saat itu benar-benar masih merupakan barang baru bagi orang-orang di Tionggoan. Di Istana Kaisar Tianlong, di saat itu ada seorang pendeta katolik dari Sekte Jesuit yang bekerja sebagai ahli ilmu falak. Di Eropa sendiri Sekte Jesuit itu sangat tidak disenangi ke lina, terlalu senang mencampuri politik, bahkan sering kalp mempergunakan keruk-keruk yang bukan semestinya untuk mencapai tujuan mereka. Di saat itu Sekte Jesuit telah menjadi sebuah organisasi terlarang di seluruh Eropa, tetapi walaupun demikian, tidaklah dapat disangkal bahwa banyak sekait di antara tokoh-tokoh kaum itu terdapat orang-orang yang sangat pandai dan cerdas. J. Mie Siam pun halnya dengan pendeta yang bekerja sebagai ahli falak itu, di samping memiliki keahlian dalam ilmu tersebut, sebagai seorang anggota Sekte Jesuit, orang-orang itu pun berpengetahuan luas sekali dalam bidang mempergunakan racun dan obat bius. Dan kini, senjata rahasia yang dipergunakan oleh salah seorang Gye Cian Siawia itu terhadap Kim Bian Hood adalah semacam obat pembius buatan pendeta itu, yang disimpan dalam sebilah tabung, yang dipergunakannya dengan disemprotkan kepada musuh. Mungkin sekali itulah zat yang kini umumnya kita kenal dengan nama Chlorohorm. Jika dia diserang dengan senjata rahasia atau dengan benda cair, bagi Kim Bian Hood tidak sulit untuk menghindarinya. Tetapi Jit yang disemprotkan itu tidak mungkin dikelit, karena seketika berada di udara bebas, berubahlah zat itu menjadi gas dan memenuhi udara di sekitarnya. Dengan terkejut Biao Jin Hang merasakan bagaikan di setiap saat dia akan jatuh pingsan seperti dikuasai oleh semacam pengaruh yang tidak tampak olehnya. Seketika ITN juga Biao Jin Hang mengerti bahwa itulah disebabkan semprotan Siawia tadi cepat-cepat Biao Jin Hang mengerahkan lekangnya sambil menutup hidungnya. Selain itu, dia pun mengibaskan kedua buah lengan bajunya untuk membersihkan udara di sekelilingnya dari pengaruh gas itu. Untunglah bagi Biao Jin Hang, bahwa Siawia itu sendiri juga masih asing akan senjata baru itu dan belum begitu mengerti bagaimana Kero mempergunakannya. Selain itu, dia pun agak takut terhadap Kini Bian Hood, sehingga serangannya tadi hanya dilakukannya dari jarak agak jauh. Oleh sebab itu, maka gas yang tersedut oleh KMI Bian Hood tidak seberapa dan tidak cukup untuk merubuh kaunya, Ako hingga KIN Bian Hood berhasil mengerahkan lekangnya yang sangat kuat sekali. Kalau saja Siawia itu berani mendekati ketika menyemprotkan zat itu, tentu KIN Bian Hood sudah akan merubuh tidak akan sadarkan diri. Walaupun demikian, bahaya yang dihadapi KIN Bian Hood tidaklah kecil ketika itu. Pengaruh gas pembius itu masih terasa juga pikirannya tidak dapat dipusatkan pula sedangkan kaki dan tangannya menjadi lemah. Kenyataan ini juga diketahui oleh para pengetungnya. Mereka ramai-ramai mendesak maju agar bisa melancarkan pukulan-pukulan dari jarak lebih dekat dan tahu-tahu, mereka juga menjadi terhuyung seperti KIN Bian Hood. Itulah suatu kejadian yang tak pernah diduga dan suatu akibat dari kurang pengetahuan mereka tentang zat itu. Kibasan lengan baju KIN Bian Hood itu telah membuyarkan gas itu di sekelilingnya, keempat penjuru dan para siowia yang saling menerjang maju itu umumnya telah menghirup udara yang mengandung gas itu. Bagi KIN Bian Hood, peristiwa tersebut merupakan suatu pertolongan yang tidak ternilai harganya musuh-musuhnya yang umumnya memiliki LWK yang tidak sekuat dia, tentu saja harus menderita akibat yang jauh lebih besar. Sesaat kemudian KIN Bian Hood sudah dapat bernafas dengan biasa lagi, sedangkan kaki dan tangannya sudah tidak lemas lagi, berhasil digerakan seperti semula benar-benar KIN Bian Hood diliputi kemarahan yang tidak terhingga atas terjadinya persoalan tersebut, dan di saat itu segera juga dia yakin kalau dia tidak bisa cepat-cepat merebut kemenangan tentu keselamatan keluarganya akan hancur dan terancam. Di saat itu, terbukalah waktu yang sangat baik baginya. Sebagian dari musuh-musuh haya itu yang tadi sangat bernafas maju telah menghirup gas beracun itu dan kini masih terhuyung bagaikan setiap saat akan rubuh sendiri. Yang berada di belakang tidak terkena begini berat dan saat itu sudah dapat berdiri dengan tetap pula. Kesempatan itu tentu saja tidak disiasiakan oleh KIN Bian Hood. Dengan sekali bergerak secepat kilat, dirubuhkannya enam orang yang terdekat dengannya kemudian perhatiannya dialihkan kepada sisa pengeroyoknya itu yang berjumlah empat orang. Di samping itu, pertempuran antara Owi dengan Hoi Apit Hoa serta kawannya juga sudah memperlihatkan perubahan. Jika tadi karena masih memikirkan keselamatan jiwannya sendiri, Owi jadi sukar memperoleh keterangan, kini dekat sebentar saja, dia sudah bisa membuat lawan-lawannya menjadi sibuk bukan main. Dengan ilmu goloknya yang tiada taranya di dunia ini, dia telah menghujani lawannya itu dengan serangan-serangan yang gencar dan bertubi-tubi. Sia-sia belaka saja musuh-musuhnya itu berusaha mengambil alih pimpinan jalannya pertempuran itu karena serangan yang dilancarkan oleh Owi memang sangat hebat dan gencar sekali. Setiap kali mereka tetap sudah didahului lawannya hanya seorang ini di samping itu, merlah juga sangat terjan sekali terhadap golok Owi, yang sudah terbukti ketajamannya. Mereka tidak berani menangkis serangannya, tetapi dengan demikian golok Owi jadi dapat bergerak ke segala penjuru dengan bebas sekali, dan serangannya jadi semakin gencar. Kini tahulah mereka, bahwa harapan mereka satu-satunya ialah agar racun toksik yang itu bekerja selekas mungkin. Tetapi sia-sia belaka harapan merelah itu. Berkat iwekargnya yang memang telah sempurna. Owi dapat menghambat menjalarnya racun itu. Memang benar bahu kirinya terasa kaku dan lengannya yang kiri hampir tidak dapat digerakkan, tetapi kenekadannya dan amarahnya membuat gerakan golok di tangan kanan itu menjadi lebih hebat dari yang sesungguhnya. Hal itu disebabkan karena Owi benar-benar telah mengeluarkan kepandainya yang sesungguhnya dalam melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Kalau mereka dapat bertahan terus sampai kurang lebih 3 atau 40 jurus lagi, akhirnya Owi tentu akan rubuh juga. Tidak mungkin Owi akan sanggup minahan terus bekerjanya racun itu untuk selamanya. Tetapi agaknya lebih tidak mungkin pula, bahwa mereka akan dapat bertahan sampai 30 jurus terhadap serangan-serangan golok OU HCI, karena pada saat itu saja napas mereka sudah mulai memburu keras dan keringat membasahi sekujur tubuh mereka. Keadaan orang-orang Cheng Chong Pai dan orang-orang Slat Hang San Chung itu dengan cepat sudah menjadi semakin buruk keadaannya, beberapa orang di antara mereka yang tenaganya paling lemah, sudah hampir tidak kuat untuk mengangkat senin jata mereka lagi. Di pihak lain, karena harus berlomba dengan seng waktu, maka Owi mengeluarkan seluruh kepandainya dan serangannya semakin lama menjadi semakin dasyat. Angin goloknya telah menderu-deru menerjang ke segala penjuru, dan membuat lawan-lawannya itu sulit bernapas. Ternyata terjangan angin serangan golok Owi, yang disertai dengan tenaga dalam di tingkat yang tertinggi, membuat dada mereka seperti tertindih oleh benda berat. Lewat lagi lima jurus, terdengarlah suara jeritan yang mengerikan sekali, disusul rubuhnya tubuh seseorang di antara sute-sutenya Hauet Hoa. Benar-benar peristiwa itu sangat mengejutkan. Tadi baru Owi tengah melancarkan serangan ke arah Tohengliang dengan tipu Huai Tiong Poguat. Setelah beberapa kali, belasan tahun yang lalu Owi berhasil merubuhkan musuhnya dengan serangan yang hebat ini yang bisa juga dipergunakan sebagai serangan gertakan belaka, dengan serangan lanjutannya yang bersungguh-sungguh dan bernama Geng Bun Popit Bun Tiatsan, atau langsung dipergunakan sebagai serangan sungguh-sungguh, maka tipu serangannya itu sudah menjadi buah bibir kaum Kango di Tiong Goan. Juga Tohengliang sudah mengetahui perihal ini dan dia pun sudah membawa sikap yang berhati-hati untuk melayaninya atau menghindarkannya. Semua orang menduga bahwa kalau serangan itu dilakukannya sebagai serangan gertakan, serangan susulannya tentu adalah Geng Bun Popit Bun Tiatsan tetapi di luar dugaan mereka sekali ini mereka justru harus menyaksikan sesuatu yang jauh lebih bebat dari serangan susulan yang sudah diketahui itu. Di waktu Pengliang bersiap-siap setelah Mi lompat mundur menghindarkan diri dari serangan Owe Wee, tiba-tiba Owe Wee justru memutar tubuhnya sambil melompat tinggi sekali. Lalu dari atas dia melancarkan serangan kepada adik seperguruan Hang Net Hoa yang malang nasibnya itu. Serangannya yang mirip dengan tipu serangan Wi Leong Taetian atau Naga Terbang Kelangit, salah satu serangan yang terlihai dari Hang Leong Sipet yang dari kaum Siaw Lim Sye. Inilah memang suatu keistimewaan dari Owe Ketuh Hoat, yang selalu dapat diberikan penambahan tipu-tipu serangan istimewa yang dipetiknya dari ilmu perguruan lain. Belasan tabun yang lalu dalam pengembaraannya, Owe Wee pernah menolong jiwa beberapa orang murid kesayangan Tai Hoa Hoa Chihio pemimpin kaum Siaw Lim Sye di saat itu. Untuk membalas budinya, Hoa Chihio berilmu tinggi itu telah menurunkan tipu serangan istimewa itu kepadanya. Hang Leong Sipet Chang sesungguhnya ialah ilmu silat tangan kosong, tetapi pukulan-pukulan ilmu itu selalu dilakukan dengan tangan terbuka, dan yang dipukulkan adalah sisi telapak tangan. Oleh sebab itu, maka serangan-serangan Hang Leong Sipet Chang memang dasarnya sudah mirip dengan bacokan-bacokan golok, sehingga setelah dapat minfalami inti sarinya dan memahaminya, dengan mudah Hoa Wee dapat memasukkannya ke dalam ilmu goloknya sendiri. Serangan yang tidak terduga itu tentu saja tidak keburu dikelit pula oleh adik seperguruan Hang Leet Hoa. Dia masih berusaha membela diri dengan mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi sia-sia saja golok Hoa Wee membelah tubuhnya setelah lebih dulu memutuskan pedang orang itu. Peristiwa tersebut tentu saja mengejutkan hati para pengeroyoknya dan keterkejutan mereka itu ternyata sangat merugikan mereka sendiri untuk sejenak mereka tertegun dan agak jengah. Sikap lengah reperti itulah, yang hanya berlangsung selama beberapa detik saja, cukup sudah bagi Hoa Wee untuk merubuhkan beberapa orang lagi. Ilmu meringankan tubuh Pek Tian Kuyeng, yang sudah dipelijari Hoa Wee dengan sempurna, memberikan kemungkinan kepadanya untuk bergerak secepat tilat. Terlebih lagi, setelah bertempur sekian lama dia sudah mengetahui siapa di antara lawan-lawannya yang terlemah kepandainya dalam sekejap metu dia sudah berhasil memperkecil jumlah lawannya yang kini hanya berjumlah lima orang. Kini jauh lebih ringanlah pekerjaannya. Semangat Hoa Wee jadi semakin bertambah dan terbangun dan serangan-serangannya juga semakin keras. Kelima orang lawannya itu tentu saja menjadi semakin sibuk, tetapi karena yang masih ketinggalan itu justru yang terhebat kepandainya maka tidak mudah baginya untuk merubuhkan mereka semua. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Golok Hoa Wee layang-layang ke belakang, ke depan, ke kiri dan ke kanan, dan ke atas atau dengan cepat berubah ke bawah, bagaikan ratusan kilat saling simbar menyambar orang-orang itu. Baru sekali ini mereka melihat ilmu silat yang demikian hebat dan kecepatan bergerak yang begitu menakjubkan sekali. Mereka memang semua sudah mengerti bahwa O.J.W.H.W. berkepandainan sangat tinggi, tetapi perkiraan mereka itu ternyata masih jauh di bawah dari kenyataannya. Di antara mereka itu, yang sangat heran dan juga sangat kuatirai Allah-Hawet Hoa sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa racun TBK Sikyang dari pukulannya itu masih belum bekerja. Biasanya orang tidak bisa bertahan lebih lama dari 20 jurus setelah terkena racun tersebut. Mengingat bahwa O.J.W. memiliki Iwekeng Yeek Sempurna, dia telah menduga akan lebih lambat sedikit bekerjanya racun itu. Tetapi terlambatnya itu tidak akan selambat seperti itu. Kini sudah hampir 50 jurus mereka bertempur sejak pukulannya yang beracun itu mengenai sasarannya, tetapi O.J.W. masih tetap segar dan dapat bertempur dengan gagah perkasa. Dalam saat itu jumlah kawan-kawan Hang Net Hoa sudah berkurang pula. Dari pihak perguruannya kini hanya tinggal ia seorang, sedangkan dari orang-orang keluarga Tau Set Kau itu hanya masih tertinggal pengliang dan seorang taman gurunya. Hati ketiga orang itu sesungguhnya sudah ciut sekali. Mereka mengesedarinya bahwa dengan mengadu senjata mereka tetap bukan tandingan musuh besar itu. Tetapi mereka mengetahui bahwa musuh itu sudah terkena pukulan beracun, dan pasti akan tiba saatnya bahwa musuh itu akan habis daya perlawanannya dan mudah dibunuh. Saat itulah yang mereka nantikan dan nafsu membalas dendam yang sudah lama dikandung. Mereka telah memberikan dorongan untuk bertahan terus sedauat mungkin, sambil menantikan saat yang diharapkan itu. Bukankah kalau mereka melarikan diri musuh besar itu akan memiliki kesempatan berobat, dan bukankah selanjutnya mereka tidak akan sanggup membalas sakit hati mereka yang sedalam lautan itu? Hampir sepuluh jurus lagi telah lewat, keadaan musuh-musuh Oulu sudah semakin menyedihkan sekali. Napas mereka sudah memburuk seras, pakaian mereka sudah basah kuyuk dengan keringat bercampur darah, karena tubuh mereka sudah terlukakan oleh hujung golok Oulu di beberapa tempat dan bagian di tubuh mereka. Tenaga mereka sudah benar-benar hampir habis, sedangkan Oulu masih tetap tampak gagah sekali. Hau Net Hoa dan kedua kawannya itu menjadi putus asa. Mereka juga menyesal bahwa tidak siang-siang mereka melarikan diri. Kini, jika mereka ingin meloloskan diri, jangan harap mereka dapat melarikan diri dari tangan Oulu. Sudah tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka kecuali menyerah kepada penentuan nasib sambil berusaha bertahan sedapat mungkin mempergunakan sisa-sisa tenaga yang masih mereka miliki. Tiba-tiba mereka jadi lebih terkejut pula, di sebelah sana terdengar Kim Bian Hood membentak di beberapa kali dan setiap bentakan ria itu selalu disusul oleh suara teriakan kesakitan bercampur ketakutan setengah mati. Dalam kesibukan mereka sendiri menghadapi golok Oulu, mereka tentu saja tidak beremei oleh kearah lain. Tetapi suara-suara itu pun sudah tidak akan salah lagi, bahwa suara tersebut pasti merupakan suara kawan-kawan mereka. Sekarang yakinlah mereka bahwa harapan merasa sudah kandas dan habis sama sekali. Di saat itu mereka telah melepaskan harapan mereka itu, terjadilah sesuatu yang tidak tef duga, tetapi telah mereka harapkan sejak sekian lama. Ketika Oulu tengah melancarkan serangan dasyat, yang agaknya tidak akan dapat dihindarkan pula oleh Hauet Hoa, sekonyong-konyong goloknya itu turun dan terlepas dari tangannya, kemudian Oulu terhuyung-huyung beberapa langkah dan rubuh sambil merintih perlahan. Akhirnya tidak dapat pula Oulu menahan pengaruh racun yang ganas itu. Masih untung, bahwa ketiga musuhnya ketika itu sudah hampir kehabisan tenaga, pikiran mereka sudah tidak terang rugi dan penglihatan mereka jaga sudah kabur. Karena itu reka tidak bisa segera mainnya dari perubahan mendadak itu. Sesaat mereka telah berdiri bingung mematung. Memang aneh jiwa manusia. Kalau kita sudah lama mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung tiba, dan yang diharapkan itu lalu muncul dengan mendadak, umumnya kita tidak dapat mempercayai metode kita senin diri dan sering pula kita tidak bisa segera mengerti apa yang harus kita lakukan ketika itu. Demikianlah peristiwa seperti itu telah terjadi di diri ketiga orang itu, tiga musuh besar Oulu yang karena itu jadi membuang kesempatan sebaik itu. Lewat beberapa saat lagi mereka baru tersadar, bahwa inilah yang mereka harap-harapkan sejak tadi. Hati mereka melompat ke girangan. Lupalah mereka akan keletihan mereka. Dengan bernafsu sekali mereka telah saling terjang untuk menghabiskan jiwa musuh besar itu masing-masing tidak mau mengalah dan hendak memotong kepala Oulu dengan tangan mereka sendiri. Tidak seorogapun di antara mereka rela membiarkan yang lain mengecap kepuasan dapat meflaksanakan pembalasan dendam itu. Tau Rengli yang sudah lebih dulu bisa mendekati Oulu yang menggelatak di tanah dengan tidak sadarkan diri itu. Tetapi, ketika dia mengangkat pedangnya untuk menabas batang lebaro J.W.Hui, tiba-tiba Hang Et Hoa menangkis pedangnya. Putra Hang Jin Eng ini menganggap dirinya lebih berhak dari yang lain-lainnya dalam mengambil jiwa Oulu. Tindakannya itu tentu saja mengejutkan dan membangkitkan amarah Rauh Pei Kliang dan Paman Gurunya. Kedua orang itu berbalik dengan metu yang mendelik dan agaknya kedua orang tersebut akan mencaci Et Hoa. Sudah pasti akan terjadi pertengkaran di antara mereka sendiri, jika bukan di saat itu tiba-tiba tampak dua sosok tubuh melayang ke arah mereka serta melancarkan serangan. Pengli yang merasakan angin dingin menyambar ke arahnya cepat-cepat dia telah mengelakannya ke samping dan sebatang pedang melayang di samping tubuhnya, nyaris memutuskan bahunya. Dengan cepat dia mengangkat pedangnya untuk membalas serangan itu, tetapi sesaat kemudian dia menjadi terkejut sekali. Sebatang pedang pendek atau sebilah pedang panjang, beri kelebat cepat sekali seperti kilat. Dan di saat itu, tahu-tahu pedangnya seduh tinggal hanya gagangnya saja, dan sebelum kagetnya itu lenyap, tiba-tiba pedang yang baru lewat di samping tubuhnya itu melayang balik, mengarah kedua kakinya. Pengli yang berusaha untuk menghindari diri dari serangan itu, dia berusaha melompat ke atas. Dalam keadaan biasa dia tentu akan dapat berkelit dari serangan itu walaupun datangnya secara tiba-tiba dan cepat sekali. Kepandayan pengli yang menang sudah tinggi sekali, tetapi di saat itu dia barj saja melakukan pertempuran yang menghabiskan seluruh tenaganya. Dengan sendirinya kini gerakannya jadi lambat dan dia sudah tidak berdanya sekali. Lompatannya jadi lambat dengan mengeluarkan suara teriakan yang menyerupai jerit kematian mengerikan, tubuh pengli yang rubuh tanpa memiliki kaki pula. Paman guru pengli yang telah melibat bahaya yang mengancam dia pun sudah berusaha untuk menolongnya. Tetapi dia pun memiliki gerakan yang lambat, karena dia pun tengah kehabisan tenaga. Dan dengan sendirinya pengli yang harus menerima nasibnya. Paman guru itu, Lisette Hau, segera merubah gerakan pedangnya. Dia telah berusaha mendahului menyerang sebelum musuh baru itu dapat menarik kembali pedangnya. Juga dia harus mengalami keterkejutan pula, karena begitu tersentuh pedang pendek musuh, pedangnya segera putus terpotong. Untung baginya bahwa benturan itu terjadi di dekat ujung pedang sehingga sisa yang masih berada di taogannya itu tetap bisa dipergunakan sebagai senjata. Setelah adanya pengalaman seperti itu, dia jadi iedih berhati-hati, tenaganya tidak mengizinkan pula dalam sekejap metu dia sudah terdesak hebat, bahkan setiap saat bisa rubuh di ujung senin jata lawannya. Di dekat mereka, Hauet Hoa juga tengah bertempur dengan seorang lawan baru. Beda dengan kawannya, dia mendapatkan seorang musuh yang gerak-geriknya tidak begitu cepat dan tenaganya juga tidak besar. Karena itu dia bisa mengimbangi serangan-serangan lawannya. Yang datang menyerbu ketiga orang itu, calon pembunuh Oui, memang tidak lain dari si kembar Chie Beng dan Chie Jin. Dengan tenaganya yang masih segar. Chie Jin dengan mudah dapat merubuhkan pengliang, yang sudah diliputi keletihan, dan bisa pula membuat Lisette Hoa dengan cepat menjadi terdesak hebat. Kalau mereka masih sama-sama segar, tentu tidak semudah itu hasil yang diperoleh Chie Jin. Pertempuran antara Chie Beng dan Itloa sebaliknya berjalan dengan berimbang. Memang sesungguhnya kepandayan mereka kurang lebih setingkat. Dan keadaan mereka juga memang serupa. Itloa sudah hampir kehabisan tenaga, sedangkan Chie Beng telah menderita luka di dalam, sehingga tenaganya sudah tidak ada. Berlangsung beberapa saat lagi, tiba-tiba Chie Beng terhuyung-huyung dan jatuh sambil memuntahkan darah, tepat di saat Chie Jin telah berhasil merubuhkan Lisette Hoa, yang jatuh dengan berlumuran darah dan kehilangan sebelah tangannya. Luka Chie Beng karena pukulan Chie Woye pembakar rumah itu seseaguhnya tidak terlalu berat. Walaupun demikian, seharusnya dia beristirahat dulu dan tidak boleh mengeluarkan tenaga, terlebih lagi melakukan pertempuran. Tetapi melihat gurunya terancam maut tentu saja dia tidak dapat berpeluk tangan dan bersama-sama dengan adiknya dia telah memaksakan diri untuk menyerbu musuh. Pengerahan tenaga untuk melawan musuh Itatelf menyebabkan renahnya mengalir lebih dras dan cepat, sehingga luka didalzemnya itu jadi berianbah parah DM berat. Maka jatuhlah dia dengan memuntahkan darah. Alangkah terkejutnya Chie Jin, yang ketika itu sudah siap membantu kakaknya membereskan musuh yang tinggal seorang itu. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa cinta antara saudara kembar umumnya lebih mendalam dari persaudaraan biasa. Kita pun sudah mengetahui bahwa cinta yang terlalu besar seringkali menimbulkan kekhawatiran yang berlebih-lebihan, jika melihat orang yang dicintai itu merderita sesuatu. Dalam hal ini Chie Jin juga bukan terkecuali, seketika itu juga dia melupakan keadaan di sekelilingnya dan dengan perasaan yang tidak dapat dilukiskan, dia telah menubruk kakaknya. Untuk kedua kalinya Hang Net Hoa lolos dari lubang jarum. Kalau umum memang bukan tertolong peristiwa yang sama sekali tidak terduga itu, Ji Warya tentu sudah menyusul kawan-kawannya yang sudah mendahuluinya menghadap kepada Giam Loong. Sungguh Girang Net Hoa, karena tidak ada yang merintangi pula baginya Uniuk membalas rasa sakit hatinya kepada Owi. Ingin sekali dia cepat-cepat melompat ke arah musuhnya itu yang menggeletak di tanah kurang lebih tiga tombak dari tempatnya berdiri. Tetapi, kakinya tidak sanggup melaksanakan keinginan hatinya, bahkan lari pula sudah tidak kuat. Berjalanlah dia mendekati tubuh musuhnya itu. Kini sudah tinggal tiga langkah lagi sebelum dia dapat membacokan pedangnya. Sementara itu Cie Jin masih memeluki kakaknya yang sudah pingsan sambil mimanggil-manggilnya dengan suara yang mencerminkan kesedihan Yar, tidak terkira. Seulas senyum puas menghiasi bibir It Hoa. Tiba-tiba di belasangnya terdengar suara bentakan bangsat. Jahanam. Binatang L jangan ganggu ayahku bentakan itu. Kemudian, disusul. Serangan. Ke arah punggungnya. Dengan terkejut It Hoa berbalik. It Hoa menduga Cie Jin telah mengetahui maksudnya dan kini datang memburu. Dalam kegirangannya Leng meluap-luap karena melihat kesempatan terakhir itu, otaknya tidak dapat menangkap maksud kata-kata yang masuk ke dalam telinganya, yaitu bahwa si penyerang tadi menyebut Owe sebagai ayahnya. Si penyerang bukan lain dari Owe Ho, bersama dengan ibunya dan pengasih Ye, dia telah mengikuti jalannya pertempuran itu dengan hati yang tergoncang. Tadi, ketika melihat ayahnya rubuh, dia sudah hendak melompat maju untuk menyerbu ke dalam delanggang pertempuran. Tetapi kedua saudara Cie telah mendahuluinya. Hatinya telah jadi lega ketika melihat bahwa kedua suhengnya itu dengan cepat berhasil menguasai keadaan. Namun kegembiraan itu ternyata hanya berlangsung sebentar, karena lewat beberapa saat lagi dia harus menyaksikan bagaimana Cie Beng rubuh, Cie Jin juga melupakan segala apa dalam kecemasannya. Ketika melihat Hang Net Hoa setindak demi setindak menghampiri ayahnya, dia tentu saja tidak dapat berdiam diri lagi. Yuk Lan dan pengasih Ye berusaha merintanginya tetapi sudah terlambat. Ketika itu Au Hoa sudah melompat maju ke depan dan sebagai seorang anak yang memiliki kepandaya ilmu silat. Jelas Au Hoa dapat meninggalkan Yuk Lan dan pengasih yang memang tidak mengerti ilmu silat. Betitulah Au Hoa tiba di belakang Hang Net Hoa, yang serta merta telah diserangnya. Yuk Lan tentu saja jadi khawatir sekali, dia mengetahui betapa besar bahaya yang tengah dihadapi Au Hoa dengan sikapnya itu. Sebagai seorang ibu yang hanya memiliki seorang anak seperti itu, kasih sayangnya kepada si anak tentu saja besar sekali dan karena cintanya, maka kekhawatirannya kalau anaknya akan mengalami bencana dan bahaya itu terlampau berlebihan. Belum apa-apa dia sudah membayangkan bagaimana anaknya rubuh terkulai dengan bermandikan darah, jatuh sebagai korban keganasan tangan busuh yang kejam. Pikirannya jadi kacau dan dalam gugup dan kebingungan seperti itu dia hanya dapat berdiri mematung saja tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Ketika telah lewat beberapa saat lamanya dia sudah bisa mengatasi gonjangan harapannya untuk melalukan pembalasan sakit hatinya dan tentu juga akan habis riwayatnya. Di dalam hatinya dia merasa sayang kini dia sudah harus mati sebelum bisa mewujudkan cita-citanya membalaskan sakit hati ayah dan gurunya. Kalau saja dia belum kehabisan tenaga, memang tidak sulit baginya untuk melarikan diri untuk kemudian perlahan-lahan menghimpun sahabat-sahabatnya lagi dan datang pula untuk menggempur musuh-musuhnya tersebut. Tetapi apadah ya, justru semua itu hanya suatu cita-cita kosong belaka. Di saat itu, tiba-tiba Hawet Hoa merasakan tangannya di jamret si anak kecil muka hitam itu dan seketika itu berkelebatlah suatu akal dalam pikirannya. Itulah kekeliruan Ong Hoa yang masih tidak meriliki pengalaman. Setelah tadi dia mendapatkan kenyataan bahwa pukulan-pukulannya tidak bisa merubuhkan lawannya, seharusnya dia mengerti bahwa tenaganya belum cukup untuk mengimbangi musuhnya tersebut. Dengan timbulnya keyakiran itu, timbulah ingatan untuk merampas senjata musuh, yang segera juga dilakukan oleh Ong Hoa. Kalau saja tenaga Ong Hoa sudah cukup besar, memang seketika itu dia tentu sudah berhasil merampas senjata musuh, untuk kemudian dipergunakannya untuk merubuhkan musuh itu sendiri. Tetapi dengan tenaganya yang masih terbatas seperti itu, percobaannya sia-sia belaka, bahkan menguntungkan pihak lawannya. Memang sungguh lebih berpaedah jika dia terus menyerang dengan tangan kosong saja dan menarik keuntungan dari kelincahannya. Dengan demikian Anda akan dapat terus-menerus merinta NGI Hang Itulah sama dekati ayahnya, sambil menantikan Chie Jin dan Kim Bian Hu datang menolong kepadanya. Walaupun sudah sangat letih, sebagai seorang tokoh terkemuka dalam Cheng Chong Pai, Itulah tentu masih lebih kuat dari Ong Hoa, yang baru berusia 9 tahun. Begitu tangannya yang memegang, tangannya yang kiri segera bergerak dengan cepat dan tangan Ong Hoa seketika itu juga sudah tercekal kuat olehnya. Ditekuk ke belakang lengan Ong Hoa membuat anak itu kesakitan dan tidak berdaya untuk bergerak. Kemudian pedangnya telah ditempelkan di belakang leher anak itu sambil mengeluarkan ancaman, kalau kalian masih sayang jiwa anak ini cepat kalian minggir serunya. Ancaman itu ditujukan kepada Kim Bian Hu dan Chie Jin yang sementara itu sudah tiba di dekatnya. Dalam saat-saat dia sudah terjepit sekali tadi percobaan Ong Hoa untuk merampas senjatanya justru memberikannya jalan keluar. Dengan menangkap tangan Itulah justru Ong Hoa telah memberikan kesempatan kepada musuhnya untuk berbalik menangkap tangannya. Kekeliruan itu baru disadari oleh Ong Hoa setelah terlambat dan kini dia dijadikan perisai. Kim Bian Hu begitu pula Chie Jin terpaksa mundur oleh ancaman tersebut. Tetapi mereka berdua tidak mau menyikir terlalu jauh. Di saat itu, Itulah sedang mempertimbangkan apakah dengan adanya kesempatan ini tidak lebih baik jika dia segera menghampiri Ong Hoa dan melaksanakan maksudnya membalas dendam. Pertama-tama memang begitu hasratnya, kemudian pikirannya telah berubah. Tetapi, sesaat, dia menyadari Bapua dalam keadaannya seperti saat itu dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Sebaliknya dia sudah mengetahui betapa tinggi ilmu meringankan tubuh kedua lawan yang masih tetap memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dia mengerti Bapua seketika dia memisahkan pedangnya dari batang leher anak kecil itu untuk menabas batang leher. Ong Hwi. Kim Bian Hood dan Chie Jin tentu akan bertirdak secepat kilat dan memang akhirnya akan gagal sama sekali. Usahanya untuk membunuh Ong Hwi sebalik B.Y.A. jiwanya sendiri tentu sudah tidak akan tertolong lagi. Setelah berpikir sekian lama, dia memutuskan untuk mempergunakan Ong Hoa sebagai perisai untuk menyingkir. Setindak demi setindak dia berjalan ke arah tambatan kuda-kuda yang ditunggangi tadi bersama kawan-kawannya. Selama itu pedangnya tidak pernah berpisah dari batang leher Ong Hoa dan setibanya di situ, kudanya itu, It Hoa telah mengancam lagi, janganlah kalian bergerak. Dengan sekali menabas, akan kupotong batang leher anak ini, kalau saja kalian memperlihatkan gerak dan ikat mencurigakan. Dengan tetap mengancam belakang leher Ong Hoa, dia perintahkan anak itu naik ke kudanya dan rebah menelungkup di depan pelana. Lalu dia sendiri naik dengan perlahan-lahan. Diulangi lagi ancamannya dan sesaat kemudian dia telah memacu kudanya. Ketika It Hoa hendak menaiki kudanya, Cie Jin sudah hendak melompat maju untuk berusaha menolonginya si anak muka hitam itu. Dia menganggap bahwa selekasi It Hoa sudah berhasil membawa adik seperguruannya itu pergi dari tempat itu, tentu akan sulitlah untuk menolonginya Lasi, dan dapat diduga sama sekali sudah tidak mungkin untuk menolongnya lagi. Rupanya Kim Bian Hoa telah menerkai si hati Cie Jin cepat-cepat dia mencegahnya maksud pemuda itu, sambil dibisiknya dengan suara yang perlahan sekali agar tidak terdengar It Hoa. Jangan tergesa-gesa katanya dengan suara yang perlahan. Kalau kau sekarang melompat ke arahnya, dia tentu akan membuktikan ancamannya itu dan si Hoa tentu benar jadi. Tidak tertolong lagi. Biarlah kita mengikuti saja, sambil menantikan kesempatan baik untuk bertindak. Halaman 39-40 sobek berkat bekangnya yang sudah demikian sempurna, akibatnya memang tidak segera terasa, terutama di waktu jiwanya sedang bergolak, sehingga dia melupakan segalanya. Tetapi secepat ketegangan hatinya meredah, sedikit demi sedikit akan mulai terasalah gangguan seperti itu. Demikian pun sekali ini. Tadi waktu amarahnya sedang bergolak dan dia harus memusatkan perhatiannya dalam pertempuran, dia tidak merasakan apa-apa. Juga setelah pertempuran itu selesai dan dia mulai mengikuti It Hoa, masih tiada yang dirasakannya sampai sekian lama. Lewat lagi kurang lebih setengah jam, setelah hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, mulai terasalah keletihan yang diakibatkan goncangan hatinya tadi. Dia menyadarinya apa artinya gejala itu, tetapi agar tidak mengecilkan hati Chie Jin, dia tidak memberitahukannya dan hanya berusaha mengembalikan tenaganya dengan menjalankan nafas. Menurut pelajaran ilmu tenaga dalam keadaannya kini sudah hampir serwaka dengan It Hoa harapan satu-satunya kini hanyalah agar bisa bertahan lebih lama dari musuh itu. Dalam perlombaan keuletan itu, dia memperoleh keuntungan dari lewekangnya yang memang jauh lebih sempurna dari lawannya tetapi musuhnya itu memiliki keuntungan lain. Usia mereka yang jauh lebih muda tentu saja memberikan keuletan yang jauh lebih kuat dari keuletan Kim Bian Hu yang berusia lanjut. Perlahan-lahan, tetapi pasti, dia menjadi semakin lelah. Sedapat mungkin dia telah melawan dengan lewekangnya. Tetapi kepandaian manusia mana dapat melawan hukum alam? Sebagai seorang tua, tenaga sejatinya, tenaga pemberian alam, tentu sudah sangat berkurang pergolakan di hatinya. Pengerahan tenaga yaok luar biasa dea di samping itu dia pun telah terkena serangan obat beracun yang memabokkan dalam pertempuran tadi semuanya kini mendatangkan keletihan yang mungkin dilawannya dengan apapun juga. Dan suatu saat, dia merasa sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti It Ho A. Dia hendak merintahkan Chia Jin melanjutkannya seorang diri dan hendak pula berpesan bagaimana pemuda itu harus bertindak jika waktunya sudah tiba, atau jika terjadi perkembangan yang tidak terduga, tindakan akan yang harus dilakukannya. Tetapi semuanya itu terlambat. Sebelum dia dapat mengucapkan sepatah kata, matanya sudah berkunang-kunang, dadanya terasa sesak, napasnya memburu dan setelah beberapa kali urung jatuh, akhirnya rubuhlah diadari Pelena. Dia rubuh tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat bagaikan kertas dan napasnya juga memburu keras sekali. Jelaslah kini bahwa keadaan Chiai Bianhut sangat menguaptirkan sekali. Betapa terkejutnya Chiai Jin waktu itu cepat-cepat pemuda tersebut melompat turun dari kudanya dan dengan diliputi kekhawatiran yang sangat dia telah memeriksa keadaan jago tua Teh sebut. Hatinya menjadi agak lega ketika memperoleh kenyataan Kim Bianhut masih bernapas. Dicobanya menyadarkan orang tua itu, tetapi sampai sekian lama dia masih belum berhandil menyadarkan orang tua itu perasaan bingungnya di saat itu benar-benar tidak terlukiskan. Sulit sekali Chiai Jin mengambil keputusan, musuh yang menculik Oh Ho sudah semakin menjauh, kalau tidak cepat-cepat dia pergi menyusul lagi, dia tentu akan kehilangan jejak Oh Ho. Sebaliknya, apakah dia harus meringgalkan Kim Bianhut di situ dalam keadaan demikian menguaptirkan? Kalau saja di dekat tempat itu ada rumah penduduk, dia akan dapat menitipkan Kim Bianhut di tempat penduduk itu dan dia sendiri bisa cepat-cepat melanjutkan pengejarannya. Tetapi mereka berada di tengah padang rumput luas, yang tidak berpenduduk. Di sekelilingnya, sejauh Natu dapat memandang, yang tampak hanyalah tanah berumput. Kalau kebetulan ada serombongan pengembala di dekatnya, dia juga akan dapat minta pertolongan mereka untuk meserawat KJM Bianhut, selama dia mengejar musuh yang menculik adik seperguruannya. Tetapi jelaslah sudah, bahwa kecuali Mi Eka tidak ada orang lain lagi di padang rumput itu. Apa yang kini harus kita lakukannya? Akhirnya Chie Jing memutuskan untuk menikkan Kim Bianhut ke atas kudanya dan membawanya serta mengejar musuh itu. Dia telah teringat akan perhitungan orang tua ini, bahwa dalam keadaan Hang Net Hoa tentu tidak akan kuat pergi jauh. Dia percaya bahwa tidak lama pula It Hoa pasti akan berhenti, dan dia akan bisa turun tangan menolong Oh Ho. Setelah itu dia akan dapat cepat-cepat menempuh perjalanan pulang dengan membawa kedua-duanya, yang segera hendak dilaksanakannya. Tetapi alangkah terkejutnya, ketika setelah menaikan Kim Bianhut ke atas kudanya, dia hendak mulai berjalan lagi. Hang Net Hoa sudah tidak terlihat pula agaknya Chie Jing telah ragu-ragu terlalu lama, sehingga musuh yang membawa Oh Ho itu telah sempat meninggalkannya jauh sekali. Musuh itu sedikitnya tentu sudah terpisah 10 li dari tempatnya. Chie Jing mengerti bahwa kini dia tidaklah boleh membuang-buang waktu lagi. Kalau menuruti kehendak hatinya, ingin sekali Chie Jing melarikan kudanya agar bisa cepat-cepat menyusul musuhnya. Tetapi diakwatir jika goncangan-angan yang ditimbulkannya itu terlalu keras dan bisa mendatangkan keadaan yang membahayakan Kim Bianhut, yang masih tetap belum sadar dari tingsannya. Terpaksa dia membatasi lari kudanya, agar orang tua yang menelungkup di depan pelana itu tidak terlalu menderita karenanya. Sungguh bingung dan gugup hati Chie Jing dan betapa berat dirasakannya tugas yang tengah dihadapinya itu. Dia pun bimbang sekali, apakah dia masih akan dapat menyusul musuhnya yang lenyap dari pandangan matanya. Sudah sekian lama dia melanjutkan pengejaran itu dan jarak yang telah ditempuhnya bukan dekat lagi. Setidak-tidaknya dia telah berjalan kurang lebih duali, tetapi musuhnya yang akan hendak dikejarnya masih tetap belum terlihat metu hidungnya. Kebingungannya yang meliputi hati pemuda ini semakin bertambah, disertai juga oleh kekhawatirannya yang menjadi semakin besar. Kelirukah arah yang telah ditempuhnya? Tidak mungkin. Mustahil dia telah menempuh arah yang keliru dari jejak musuh yang membawa OUHO itu. Dan Dir pun mengetahui bahwa jejak semula musuh itu tidak pernah membelok-belok ke arah lain. Apakah perhitungan Kim Bian Hu yang pihak keliru? Mungkinkah musuhnya itu belum seletih yang diduganya? Agasnya itu pun tidak mungkin. Dengan metu kepala sendiri Cie Jin telah melihat keadaan musuh itu di waktu akhir pertempuran. Jelaslah bahwa musuh itu bahkan sudah hampir tidak kuat berdiri di atas sepasang kakinya. Tetapi mengapa dia masih tetap belum bisa menyusul? Sedangkan sejak semula musuh itu tidak berani melarikan kudanya terlalu keras. Kerem kuatir tidak dapat mempertahankan tubuhnya ia as kuda tunggangannya itu? Sungguh mengherankan sekali, tetapi juga sangat menggelisahkan sekali hati pemuda itu. Cie Jin berhenti sejenak untuk melihat kesekelilingnya. Hanya rumput hijau bergelombang dihembus angin yang dilihatnya. Bayangan musuh sudah lenyap dan tidak terempak sama sekali olehnya, lenyap tidak menirgalkan jejak. Cie Jin berjalan lagi sampai sasian lama. Hasil yang diperolehnya tetap nihil, aktifnya dia yakin bahwa dia telah mengambil arah yang keliru. Dia membelokan kudanya dan dengan membuat sebuah lingkaran besar dia berputar mengelilingi daerah itu. Akhirnya dia keembali di tempat dia mulai membeluk tadi, sedangkan sepanjang jalai berserkeliliak itu pun dia tidak memperoleh suatu petunjuk apapun juga. Cie Jin jadi putus asa. Di samping itu dia pun khawatir jika keadaan Kim Bian Hood akan menjadi semakin parah dan mengkhawatirkin. Dia mengetahui juga tidak dapat dia membuang waktu, walau bagaimana tetap saja dia harus cepat-cepat kembali, agar Kim Bian Hood memperoleh perawatan yang semestinya. Tetapi dia masih agak ragu-ragu untuk segera menyudahi pengejaran itu, kembali dengan hanya membawa sucohnya ini tanpa sekalian membawa Oh Ho. Untuk beberapa waktu dia berusaha untuk mencari jejak Hal Het Hoa. Sementara itu hari sudah mendekati pergantian dari pagi ke lohor. Sinar matahari yang terik semakin terasa dan tenggorokannya juga sudah terasa kering sekali karena itu dia menyadarinya bahwa dia tidak boleh membuang-buang waktu lagi untuk keselamatan Kim Bian Hood. Cie Jin sudah tidak memiliki harapan pula untuk dapat menyusul Hal Het Hoa dan menolongi Oh Ho. Dan dia tidak mau menyebabkan Kim Bian Hood kehilangan jiwa karena keragu-raguannya itu. Demikianlah, Cie Jin lalu menempuh kembali jalan pulang dengan hati yang sedih, karena dia tidak berhasil menolongi adik seperguruannya itu. Dia berusaha menghibur dirinya dengan membayangkan bahwa keadaan musuhnya itu yang sudah demikian lemah. Tentu akan memberikan kesempatan kepada Oh Ho yang sangat cerdas dan banyak sekali atalnya untuk dapat meloloskan diri dari cengkeraman tangan musuh yang menculiknya iru dan dapat kembali dengan kiamat. Bukankah anak itu sudah pernah berhasil meloloskan diri dari tangan para penculik-penculiknya di Korte Ili? Dan demikianlah, Cie Jin telah menghibur dirinya sendiri. Tetapi sayangnya, kata-katanya senin diri itu tidak dapat meyakinkan hatinya dan kesedihannya itu tidak juga lenyap karenanya. Hampir saja Cie Jin menitikan air matanya, tetapi untuk mengurangi kesedihan hatinya itu, dia telah melarikan kudanya untuk menuju pulang untuk memberikan pertolongan kepada Kim Bian Hout. Walaupun bagaimana jiwa Kim Bian Hout harus dituruti. Sementapa itu, sesungguhnya kemana Hang It Ho A telah pergi dengan bawa Oh Wah Ho? Dari semula It Ho A sudah tahu bahwa di belakangnya memang ada yang mengikuti dari jauh. It Ho A juga mengerti bahwa anak lelaki kecil yang berada di tangannya masih dibutuhkannya sebagai perisai keselamatan diri dan jiwanya itulah yang telah menolong jiwa Oh Ho sesuai dengan perhitungan Kim Bian Hout, yang sudah dapat menerka bahwa secepat anak itu sudah tidak dibutuhkan lagi, It Ho A tentu akan membunuhnya. Mengenai keadaan It Ho A, dugaan Kim Bian Hout juga sesungguhnya tidak meleset. Hanya karena timbulnya suatu hal yang tidak diduga, maka rubuhnya It Ho A karena perasaan letihnya itu menjadi tertunda. Sesungguhnya It Ho A memang tidak akan dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan Kim Bian Hout tetapi pada saat itu keadaan jiwa It Ho A sudah tidak biasa lagi, tidak wajar. Sebagai kita sering melihat atau mendengar orang bercerita, seseorang yang tengah terancam jiwanya atau juga terancam maut, dan sudah kehilangan akal, seringkali bisa melakukan hal-hal yang tampaknya sangat mustahil. Di dalam saat-saat demikian orang itu sudah bagaikan bukan dirinya sendiri lagi dan suatu kekuatan gaib yang agaknya seperti bukan tubuh dari suatu sumber dalam tubuhnya sendiri, memberikan kekuatan yang tidak terhingga dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Berkat telaga gaib semacam iti, maka It Ho A telah dapat bertahan lebih lama lagi dari semestinya. Waktu dia tidak sadar lagi akan apa yang dilakukannya, bagaikan seorang yang kesurupan hanya satu keinginannya yang menguasai seluruh alam pemikirannya bahwa dengan membawa anak musuhnya itu sebagai jaminan untuk keselamatannya dia harus pergi menyingkir dari tempat itu pergi, pergi, pergi sejauh mungkin. Sedikit pun dia tidak menghiraukan lagi kemana dia harus pergi, dan kendali kudanya juga sudah lama dilepaskannya. Dengan dibiarkannya berjalan sekehendaknya sendiri, lambat laun dan dikit demi sedikit binatang tunggangan itu mulai menyeleweng dari arah yang semula ditempuhnya. Sebelum lewat dari satu li, arah perjalanan ia sudah jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Perubahan arah perjalanan itu tidak pernah diduga oleh Chie Jin, sehingga tidak mengherankan jika dia tidak berhasil menemui jejak dari It Ho A, walaupun dia telah mencarinya setian lama, dan karena perhatiannya lebih banyak dicurahkan untuk menolong keselamatan jiwa Kim Bian Hout. Di pihak lain, kerda Anet Ho A juga sudah semakin memburuk. Kuda yang tidak terkendalikan itu kini sudah mulai membawa ke daerah perbatasan gun pasir. Rumput yang tumbuh di daerah itu sangat jarang dan sinar matahari yang sangat terik dipantulkan kembali oleh pasir di bawah kaki kuda itu membuat hawa udara jadi panas luar biasa. Hawa yang demikian panasnya itu tentu saja tidak meringankan penderitaan It Ho A, tetapi dia sama sekali tidak ingin untuk mengambil kantong airnya. Ketika itu dia benar-benar sudah tidak sadarkan akan dirinya. Bahkan ingatan untuk menyingkir, yang semula menguasai seluruh pemikirannya itu juga sudah dilupakannya. Dengan pikiran kosong dan berjokol terus bagaikan sebuah patung di atas kudanya. It Ho A masih dapat meneruskan perjalanannya itu sampai beberapa hari lagi. Tetapi pada suatu saat, tiba-tiba tubuhnya bergoyang-goyang dan doyong ke depan rubuhlah dia. Pedang yang selama perjalanan itu tidak pernah terpisah jauh dari leher O Wo Ho, ikut jatuh terlepas dari genggamannya. Malang bagi O Wo Ho, ikut jatuh setelah terlepas dari pegangannya It Ho A. Dan lebih malang lagi bagi O Wo Ho, pedang itu justru jatuh menyelusupi bahunya, sehingga di bagian atas lengannya terluka. O Wo Ho berteriak, alangkah sakitnya luka itu. Sesungguhnya luka yang diderita oleh O Wo Ho itu tidak terlalu berat, tetapi karena baru pertama kali terluka oleh senjata tajam, dalam kesakitan dan kaget dia jadi tidak ingat untuk memegang pelana kuda itu erat-erat dan telah rubuh terbanting di pasir. Pedang Net Ho yang telah melukai lengan O Wo Ho. Dalam jatuhnya telah lebih dulu melukat liga kuda itu dan gagangnya juga telah memukulnya. Karena kesakitan kuya itu tiba-tiba melompati untuk kabur dengan pesatnya, itulah sebabnya O Wo Ho terlempar dari punggung binatang tunggangannya itu. Jatuh terbanting agak keras juga, selama beberapa saat dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di atas dirinya, dan dia rebah dengan metel berkunang-kunang dan kepalanya juga pusing. Berselang lagi beberapa saat, pikirannya menjadi terang kembali perlahan-lahan dia merangkak bangun dengan menahan perasaan sakit, dia telah menoleh ke kanan-kiri untuk melihat di mana dia berada dan untuk mencari kuda yang telah kabur dari tempat itu. Untuk pertama kali kini O Wo merasakan apa artinya takut. Dia yang biasanya tabah luar biasa lagi faigat berakal budi, pada saat itu benar-benar putus asa dan tidak mengetahui apa yang harus dibuat dan dilakukannya, apa yang didapatkannya di saat itu memang tidak dapat berakibat lain dari membuatnya berputus asa. Binatang tunggangannya itu sudah tidak kelihatan pula, hilang bersama semua perbekalan air dan makanan yang diikatkan di pelana, sedangkan dia sendiri ternyata berada di tengah-tengah padang pasir. Hanya It Ho A yang berada bersamanya di situ, tetapi mungkin sekali orang itu pun sudah menjadi mayat, sedangkan andai kata masih hidup pun tentu tidak ada gunanya lagi bagi O Wo Ho, bahkan mungkin sekali membahayakan. Sungguh hebat penderitaan anak kecil yang biasa hidup dalam suasana bahagia itu. Seluruh tubuhnya terasa sakit akibat terpelanting tadi. Di samping itu luka di lengannya itu pun menambah perasaan sakitnya. Dan juga trik cahaya mata bayi serta perasaan hausnya tidak membuat dia merasakan ringannya keadaan saat itu. Mau tidak mau, O Wo menyadari bahwa dirinya tengah terancami oleh keadaan dan alam. Segala itu sudah cukup membawa kepatahan semangat seorang dewasa yang bukan pengecut, maka apalagi bagi seorang anak kecil seperti O Wo. Walaupun tidak dapat menduga di mana dia berada, dia menginsafi bahwa dalam keadaannya tidak mungkin dia dapat keluar dari daerah gersang dan kering itu dengan berjalan kaki dan mencapai daerah padang rumput, di mana banyak terdapat sumber air. Dalam usia semuda itu dia sebenarnya belum mengerti apa artinya mati, tetapi di saat itu dia seakan-akan memperoleh firasat bahwa kematiannya sudah dekat sekali dengannya. Tanpa terasa air matanya mulai menitik turan, alangkah sedihnya ketika dia teringat akan orang tuanya yang kini tentu tidak akan dijumpainya lagi. Di depan matanya terbayanglah segala peristiwa di masa lampau yang masih dapat diingatnya. Teringatlah dia akan segala cinta kasih ayah ibunya yang dilimpahkan kepadanya dan perawatan serta kekhawatiran mereka jika dia sedang sakit. Semuanya itu, yang di masa lampau tampak biasa saja baginya, kini baru benar-benar dapat disadarinya. Dia sungguh menyesal bahwa dulu dia sering menimbul kesemperasaan kurang senang orang tuanya karena kenakalannya. Dengan segala pikiran itu mengaduk di dalam hatinya, tanpa disadarinya, dia mulai melangkahkan kakinya. Semakin lama semakin jauh dari tempat jatuhnya tadi dan semakin jauh pula dia memasuki gulun pasir. Terik matahari yang seakan-akan membakar tubuhnya dan pasir panas yang membuat kakinya melepuh menginjaknya, sama sekali tidak dirasakannya. Kakinya melangkah terus bagaikan sebuah mesin, dan kemudian matahari sudah menyentuh kaki langit, lalu menghilang sama sekali. Senja indah dengan warna-warninya cemerlang, merah membara di sebelah barat, berwarna kemas-emasan, kuning, lalu biru yang ketimur semakin tua warnanya, semua itu tidak terlihat olehnya. Ongho berjalan terus, tanpa tujuan dan secara tidak sadar. Akhirnya jatuhlah dia karena keletihan dan hausnya. Dia jatuh tidak sadarkan diri dan itulah kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepadanya, agar dia tidak perlu merasakan penderitaan yang lebih hebat di dalam saat kesengsaraannya mencapai puncaknya. Cia Jin telah kembali dengan membawa Bilau Jin Hang yang masih tetap tidak sadarkan diri. Kegagalannya menolong Ongho Titu membuat Yoklan bersedih hati sekali. Untunglah bahwa nyonya yang bertubuh lemah justru berhati tabah luar biasa. Kukulan dan gempuran. Diliatinya. Tidak. Melupakan tugasnya. Sedikit dia tidak menyesali Cia Jin, dia menyadari bahwa betapapun usaha manusia tidak akan dapat merobah takdir. Terlebih lagi, bagaimana nasib Ongho sebenarnya juga belum diketahui. Mungkin anak itu memang sudah menemui ajalnya di bawah senin jata musuh yang kejam itu tefapi sama besar keinungkinan bahwa dia masih hidup, bahkan tidak mustahil pula bahwa berkat kecerdikannya dia sudah dapat meloloskan diri dari cengkeraman muruhnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Soal-soal yang gawat, yang belum ada ketentuannya bisa berakibat dua macam kemungkinan dalam keadaan-keadaan tertentu, peristiwa demikian bisa membuat seseorang menjadi gelisah dan risau, menderita karenanya. Dalam keadaan lain, hal itu bisa merupakan hiburan, karena belum lenyapnya semua harapan. Sungguh beruntung bahwa yang tersebut belakangan inilah yang terjadi dengan Yoklan, sehingga dia jadi tidak kehilangan akal sehatnya. Dengan demikian dia dapat menyadari bahwa saat itu, secara langsung dia tengah menghadapi tugas-tugas lain, yang tidak kalah pentingnya. Kesembuhan Kim Bian-hut, Owui dan Chie Beng, haruslah diutamakan dalam keadaan seperti itu. Tanpa mereka, sebagai seorang cengwanita lemah, dia tentu tidak akan sanggup melakukan sesuatu apapun juga untuk menolong anaknya. Sedangkan Chie Jin yang mas kurang pengalamian juga tidak bisa diharapkan untuk dapat melakukan sesuatu yang banyak. Suatu hal lain yang menguntungkan ialah bahwa rumah mereka tidak terbakar habis. Dengan sendirinya kini mereka masih memiliki tempat untuk berpeduh. Dalam musim panas, angin di daerah itu bertiup dari arah timur laut utara, ke arah barat daya. Oleh sebab-sebab tertentu, maka api yang dilepas musuh itu tidak memusnahkan seluruh rumah bagian depan yang tetap utuh dan masih dapat ditinggali. Berkat rawatan yang teliti dan kasihat Piltian San Suat Lian, maka lewat enam hari Ohui dan Chie Beng telah sembuh sehat sekali. Tetapi keadaan Biao Jin Hang masih tetap lemah, meskipun kesadarannya sudah kembali seluruhnya. Dalam usia lebih dari 70 tahun tenaga asli Kim Bian Hu tentu sudah berkurang sangat banyak. Hanya berkat latihannya yang sudah sempurna, maka biasanya dia masih tetap gagah dan tampak bersema agat. Tetapi latihan silat yang betapapun gagah dan tampaknya kuat, tidak akan sanggup menarabah kekurangan karena menurunkan tenaga alami seseorang akibat usia tua. Dalam keadaan luar biasa, bila mana orang itu harus memeras keluar seluruh daya tubuh masih ada padanya, akibatnya bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan bahaya itu menjadi semakin besar kalau pengerahan tenaga yang melampaui batas dari kemampuan seorang manusia. Terlebih lagi jika hati orang itu tengah bergolak karena hawa amarah atau kesedihan yang hebat. 15 hari yang telah lewat, tetapi keadaan Kim Bian Hu masih tetap begitu saja lemah dan tidak ada kemajuan. Sedikit pun tidak memperlihatkan bahwa dia akan segera sembuh. Dalam hari-hari akhir seperti itu, kedua saudara kembar Chie Beng dan Chie Jin jadi sangat kelalisah sekali. Demikian pun dengan Owi dan istrinya mereka semuanya mengerti bahwa berlalunya setiap hari, berarti semakin besarnya kesulitan bagi mereka untuk mencari jejak musuh yang menculik Nol Wahu. Tetapi keadaan Kim Bian Hu yang masih menguatirkan anak kecil yang menjadi cucunya itu, tidak berbasil untuk berangsur sembuh, karena pikiran orang tua itu selalu gelisah dan berkhawatir, memperlambat kesembuhannya dan juga memang menambah berat penyakitnya. Di samping itu, Owi dan yang lainnya walaupun memang merasa khawatir akan keselamatan Nol Wahu, namun karena keadaan Kim Bian Hu yang menguatirkan itu, terpaksa mereka menunda dulu maksud untuk melakukan pencariannya jejak It Hoa yang telah menculik anaknya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat kediaman pemimpin Ang Hwa Hwa. Setelah sampai di sana kelak, Chie Beng dan Chie Jin akan segera bertolak ke Tionggoan untuk berusaha mencari dan menolong adik seperguruan mereka, sedangkan Owi untuk sementara waktu akan tetap menemani Yoklan dan pengasihai merawat Kim Bian Hu. Kelak kalau memang Kim Bian Hu sudah sembuh, dia baru akan menyusul untuk ikut mencari anaknya. Begitulah, sebulan kemudian Chie Beng dan Chie Jin berdua menempuh perjalanan ke Tionggoan. Mereka telah pergi kemana saja menuruti keyakinan hati mereka yang menduga-duga di mana adanya Hwa Hwa Hwa. Ketika mereka hendak berangkat, Owi telah memberikan rupa-rupa nasihat dan pesan yang berguna. Kedua anak muda itu rupa-rupanya memang hajau dalam pergaulan kalangan rimba persilatan, tetapi Owi percaya bahwa dengan kepandayah dan ketabahan serta kecerdasan mereka, keduanya akan dapat mengatasi semua kesulitan. Dengan jarak waktu tertentu mereka harus memberikan berita mengenai hasil mereka melalui anggota-anggota Ang HWA-HWA yang sering mundar-mandir ke Sintiang untuk memberikan laporan ke pusat organisasi itu. Untuk mempermudah mereka memperoleh bantuan dari cabang-cabang Ang HWA-HWA di seluruh Tionggoan, maka Tan Kelok telah memberikan mereka sebuah kimpai dan surat perkenalan. Dua pemuda berjalan di sepanjang tepi utara sungai Tiongkang. Mereka berpakaian sederhana sekali, di samping itu sebagai dua orang pemuda petani biasa. Tetapi wajah mereka yang sangat tampan dan rupawan, sedikit pun tidak memperlihatkan persamaan dengan wajah petani kebanyakan yang umumnya berkulit kasar. Mau tidak mau, setiap orang yang melihat mereka tentu akan memperoleh kesan, bahwa mereka akan tempak lebih sesuai dalam pakaian sastrawan, atau juga pakaian-pakaian putra orang kaya yang mewah. Bagi yang memperhatikan perihal itu belumlah merupakan sesuatu yang sangat menyolok. Dan yang lebih menyolok adalah persamaan antara muka kedua pemuda itu, yang sekali dilihat tentu akan menimbulkan kecenderungan untuk menarik kesimpulan, bahwa mereka adalah sepasang saudara kembar. Terima kasih telah menonton!